Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sahabat perempuan Jumpa lagi di channel SP Kali ini SP akan menjelaskan Mengenai cara membuat Atau DIY tuner ala SK2 Sebelumnya Tolong terus dukung channel ini Dengan cara like, subscribe, share And comment video ini Untuk bahan-bahan yang digunakan adalah 2 sendok makan nasi Kemudian pan me pan Atau ragi Nah kemudian setengah gelas air Hangat ya Nah untuk cara pembuatannya Sahabat perempuan Masukkan 2 sendok makan Nasi Kedalam gelas Yang berisi air hangat Yang setengahnya kemudian Masukkan 1 sendok teh ragi Instant ya Nah lalu aduk-aduk ya Seperti itu Ragi roti Nah kemudian Setelah teraduk ya Dan kemudian Fermentasinya Sudah mulai larut ya Kemudian Sahabat perempuan Siapkan plastik ya Plastik bening Untuk menutupnya ya Sahabat perempuan Nah seperti ini ya Nah untuk nasinya Harus nasi yang baru ya Sahabat perempuan Bukan nasi yang sudah menginap Satu hari atau lebih Dari magicomb ya Sahabat perempuan Nasinya didinginkan dulu Jangan panas-panas Karena nanti raginya mati Dan tidak bisa melakukan fermentasi Airnya pun Jangan air yang terlalu dingin Atau panas Harus sekitar 25 sampai 30 derajat celcius Kurang lebih sama dengan suhu ruangan Untuk melakukan fermentasi Disarankan memakai wadah kaca ya Nah contohnya gelas seperti ini ya Nah kemudian Diamkan selama 3 jam ya Sahabat perempuan Nah setelah 3 jam ya Sahabat perempuan buka ya Kemudian saring ya Dengan kain yang pastinya bersih ya Sahabat perempuan Nah ketika melakukan fermentasi ini Sahabat perempuan harus benar-benar Steril ya Peralatannya Tidak cuma dicuci dengan sabun Tapi juga direndam dalam air panas Supaya tidak ada bakteri yang mengganggu Aktifitas ragi saat fermentasi ya Nah fermentasi ini Dilakukan selama 3 jam ya Nah setelah itu Setelah disaring ya Langsung dimasukkan ke dalam botol ya Nah seperti ini Dan bisa langsung dimasukkan ke dalam Kulkas ya Setelah menjadi tuner ya Nah seperti ini Nah tuner ini bisa mencerahkan kulit Mengurangi tanda penuaan Menghilangkan bekas jerawat Memperkecil pori-pori Menghaluskan kulit Membuat kulit lembab dan kenyal Mengurangi sebum dan lain-lain ya Sahabat perempuan Nah Kemudian simpan di dalam remari es ya Setelah jadi seperti ini Nah setelah Mendingin ya Kemudian sahabat perempuan Bisa diaplikasikan ke wajah ya Bisa diaplikasikan ke wajah ya Sahabat perempuan Nah untuk mengaplikasiannya Yang pertama bisa langsung Menuangkan ke telapak tangan Dengan menepuk-nepuk ke wajah ya Nah bisa disuap seperti ini Bisa menggunakan kapas juga ya Lalu dioleskan ke wajah Nah sahabat perempuan Ada baiknya dicobanya terlebih dahulu pada kulit tangan Sebelum mencobanya pada wajah Namun apabila ada iritasi atau gangguan kulit yang lain Segera hentikan pemakaian ya Sahabat perempuan Nah Sahabat perempuan Itulah D.I.E. ya Cara membuat tuner ala SK2 ya Tuner SK2KW ya Semoga apa yang SP sampaikan bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan Tolong terus dukung channel ini dengan cara like Subscribe Share and comment Video ini terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh